Nah setelah selesai bedak, kalian bisa lanjutin step pemakaian blush on Saran aku sih warnanya yang peach aja, terus di-applynya tipis-tipis gitu Biar kelihatan lebih seger dan nggak terlalu menor Nih biar nggak menor, kita pluk pluk gitu Hai, let's talk about beauty with Beauty Talk Beauty Talk balik lagi sama ku Lio Nah beauty mate, kalian kepikiran nggak sih pingin gitu kita ke sekolah dengan keadaan wajah tuh yang fresh Soalnya kadang kalian suka kaget nggak sih pas kalian datang ke acara ulang tahun Atau kalian misalkan lagi bareng ortu jalan-jalan atau ke acara tertentu Terus kalian berpikiran, aduh aneh kan kalau aku ke sekolah boleh pakai makeup Nah kalau makeup yang rada-rada gitu kayaknya agak susah ya Karena memang peraturan sekolah tuh nggak ngebolehin buat siswa-siswanya itu Apa makeup-makeup yang gitu, bahkan nggak boleh makeup gitu Jadi kalian kalau mau makeup bisa kok yang ringan-ringan Tenang aja beauty mate, karena disini aku bakal ngasih tau gimana sih cara makeup super natural Tapi jangan lupa ya buat subscribe dulu channel ini Dan kita mulai Step yang pertama adalah pakai skincare Nah step ini nggak boleh keskip ya beauty mate Karena skincare tuh penting buat meminimalisir resiko kulit kita rusak Yang diakibatkan makeup maupun sinar matahari Nah step skincare tuh apa aja sih Jadi yang pertama kita pakai face wash dulu Setelah itu jangan lupa kalian pakai moisturizer Biar kulit kalian tetap lembab Setelah itu jangan lupa buat pakai skincare yang harus banget dipakai sedini mungkin Apa hayo? Ya bener banget yaitu sunscreen Kita nggak boleh juga lupa pakai sunscreen Karena ya kan kita abis gini mau makeup-an Next setelah pakai skincare Kita langsung aja pakai baby cream atau pakai cushion Nah karena kulit aku udah aku bersihin pakai face wash, pakai moisturizer, juga pakai sunscreen Jadi kita langsung aja tempok-tempok pakai cushion Nah kenapa sih Leo nggak pakai foundation aja biar noda-noda kita nggak kelihatan Halo ini kan kita mau makeup super natural buat dipakai ke sekolah Lah kalau kita pakai foundation sama aja makeup berat dong Jadi kita pakai yang ringan-ringan aja lah kayak cushion ini Jadi kalian pilih aja BB cream, CC cream maupun cushion ya beauty matte Karena ya biar kulit kamu itu masih bisa bernafas gitu loh Kan makeup kayak gini kamu pakai seharian di sekolah ya kan Kalau pakai foundation sekian dong berat banget Nah kita pakai cushion selanjutnya adalah kita pakai loose powder Loh kenapa kita nggak pakai compact powder biar lebih tahan lama Halo perlu dikankan lagi kalau kita ini lagi makeup super natural buat ke sekolah Kalau kita pakai compact powder ya kita kan bakalan jadi jatuhnya lebih ke makeup berat Nih kita pakai baktabur aja ya kalau gitu Berhubung aku bingung nih taruh wadahnya dimana Jadi ya aku taruhnya di wadahnya cushion ini aja ya Hei di fungsi Nih secukupnya aja Terus ya udah deh kita apply ke wajah Nah setelah selesai bedak kalian bisa ngelanjutin step pemakaian blush on Saran aku sih warnanya yang peach aja Terus di applynya tipis-tipis gitu Biar kalian lebih seger dan nggak terlalu menor Nih biar nggak menor kita kluk kluk gitu Terus senyum Nah kalian jangan ketebelan ya pakai blush on Karena kalian bisa-bisa disuruh sama guru kalian dihapus makeupnya Kan sayang kita udah sampai capai makeup Nah setelah blush on selesai Kita apply eyeshadow Kan karena kita natural natural aja lah Kita bisa kok menggunain ini Apa namanya blush on kita tuh Yang warnanya peach Sebenernya ya biar kita keliatan seger aja sih Dan nggak usah mener-mener ya Juga kalian nggak perlu pakai kombinasi warna Karena apa Ya namanya juga makeup sekolah sih Stur Yang penting keliatan seger aja Biar ada warnanya gitu lah Sudah Nah setelah pakai eyeshadow Kita selanjutnya adalah pemakaian alis Karena aku benernya udah pakai alis nih Jadi kalian bisa sih ngakalinnya pakai sikat alis gitu Ataupun kalian isi tipis-tipis gitu bagian alis yang sekiranya kosong Jadi kalian nggak perlu sih bikin alis yang tebel Yang sampai keliatan banget kalo ngegaris gitu Karena ya jadi keliatan banget kalo kalian tuh makeup gitu Nah setelah step alis Kita ada baiknya untuk menjepit bulu mata Kita nggak perlu pakai maskara sih Karena ya biar kita kata natural aja Jadi yang penting Kalian Ya jepit aja bulu matanya Kalo misalnya mau lebih tahan lama Bisa dikasih vaseline gitu sih Jadi biar pentingnya lebih tahan lama lah Udah Nah untuk step yang terakhir Yaitu kita bisa pakai lipstick Kalau pakai lipstick Angkah baiknya kita pakai lipstick Yang warnanya nude Atau mendekati warna bibir kita Atau yang paling aman sih kita pakai lip balm Yang bisa memunculkan warna pink soft natural gitu deh Ini aku pakai lip balm ya Jadi kalo lip balm tuh selain memunculkan warnanya itu natural Dia juga bisa melembabakan bibir Jadi motif fungsi banget deh Nah udah deh selesai kita makeup naturalnya Gimana nggak kata menor kan Kalian bisa banget nyobain tutorial makeup ini Buat berangkat ke sekolah Dan yang pastinya Ya kayaknya nggak bakal ketahuan sih Kalo kalian pakai makeup Karena tutorial ini tuh Bener-bener bikin makeup Yang senatural mungkin Kalo kamu pikir ini tuh Bakalan ribet dan makan waktu lama Kalian salah beauty mate Karena makeup seperti ini tuh Ya makan waktunya cuma 10 menit Ataupun bisa nggak nyampe Nah daripada kalian bangun terus bengong Nggak tau mau ngapain Mending waktunya dibuat makeup seperti ini aja Sebelum berkat sekolah Oke deh sekian video kali ini Jangan lupa buat like dan share video ini Terus jangan lupa buat komen Kalo kalian itu masuk tim yang mana sih? Tim makeup di rumah atau makeup di sekolah? Oke see you on another video Leo pamit Bye 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 bye